Ada berbagai cara unik untuk menentukan datangnya musim semi di seluruh dunia. Ya, ini salah satunya di Amerika Serikat nih, Peter. Mereka menebak datangnya musim semi dengan binatang groundhog atau marmot tanah. Unik, tapi harus hati-hati juga, Bel. Karena binatang pengerat yang satu ini masih liar. Jadi kalau deket-deket juga bisa gigit juga. Warga Amerika Serikat punya cara unik untuk menebak datangnya musim semi. Seekor marmot tanah akan menentukan apakah musim semi akan datang lebih cepat atau malah terlambat. Tapi selalu ada resiko jika berurusan dengan binatang liar. Jimmy, marmot tanah ikon kota, menggigit wali kota Sun Prairie, Wisconsin ketika acara Groundhog Day berlangsung. Meskipun terkejut, wali kota tetap melanjutkan acara. Menurut pihak kota, marmot tanah meramalkan musim semi akan datang lebih cepat. Sedangkan dari Pennsylvania, marmot tanah yang terkenal pangsut Tonyville meramalkan musim dingin masih akan berlangsung selama enam minggu lagi. Groundhog Day atau meramalkan musim semi dengan marmot tanah sudah berlangsung sejak abad 19 di Pennsylvania. Tradisi unik ini berasal dari tradisi paganis Eropa kuno yang dibawa imigran Jerman ke Amerika Serikat. Marmot tanah akan keluar lubangnya tanggal 2 Februari untuk melihat bayangannya. Jika ada, maka musim dingin akan berlangsung enam minggu lagi. Jika tidak, maka musim semi akan datang lebih cepat.